Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok tahun 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli pemohon, termohon KPU Kabupaten Solok dan pihak terkait serta pembuktian. Pada sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Ariefi Dayat berlangsung di ruang sidang panel 1 MK pada Jumat 26 Februari 2021. Dalam sidang tersebut, pasangan calon nomor urut 1 Novi Chandra dan Yul Fadri mengadirkan alih yakni Nelson Simenjunta. Nelson mengungkapkan berbagai bentuk kecurangan yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara dapat dicegah oleh KPU maupun Bawaslu jika dari jauh hari telah menyadari akan adanya potensi kecurangan tersebut. Menurutnya KPU dan Bawaslu seharusnya dapat mencegah potensi kecurangan tersebut. Namun jika pelanggaran-pelanggaran masih relatif terus terjadi, maka penyelenggara pemilu harus mengambil langkah-langkah agar kecurangan-kecurangan tersebut tidak menciderai rasa keadilan pemilih dan tidak merusak legitimasi hasil pemilihan. Selain itu, pemohon juga menghadirkan Riki selaku saksi mandat kecamatan lemah Gumanti yang terdiri dari 132 TPS. Dalam keterangannya, Riki mempersoalkan mengenai tanda merah dalam si rekap yang diduga sebagai ketidaksinkronan data atau kesalahan input di TPS 6, TPS 9, dan TPS 11 na garis hal 4. Atas hal tersebut, Riki meminta daftar hadir dari termohon namun tidak diberikan. Setelah pemohon mendapatkan bukti foto daftar hadir, Riki menduga ada kemiripan tanda tangan beberapa pemilih dalam daftar hadir tersebut. Menurutnya ada seorang pemilih yang mengisi sendiri daftar hadir tersebut. Menanggapi pertanyaan saksi tersebut, KPU Kabupaten Solok yang diwakili oleh Yusriel menyampaikan tanda merah dalam si rekap bisa disebabkan karena belum ter-inputnya semua data di setiap TPS. Mengenai kesulitan saksi mendapatkan daftar hadir, menurut termohon, formulir salinan C hasil telah diberikan di tingkat TPS, sudah diberikan salinan kepada masing-masing saksi, namun terkait daftar hadir tidak bisa diberikan kepada saksi berdasarkan rujukan peraturan mendagri yang menyebutkan bahwa daftar hadir termasuk data yang dikecualikan. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.